Bagaimana cara menguatkan pada jiwa, supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Fa'inna ma'al usri. Nomor lima. Fa' Kita ngaji pakai ilmu nahu ya. Fa' harfu'attin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai, dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambuh. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Emran di ayat 38. Huna lika da'a zakariya rabba. Ka'ala rabbi hablimin ladunka zurriyatan. Tujibah inna kasami'un doa. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri, minta sama Allah. Ya Allah, orang-orang memfonis, aku gak akan punya keturunan. Secara medis, istriku diponis, maaf, monopus, dan mandul. Kata orang gak mungkin. Karena makhluk memfonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya wahab. Nah ini adab dalam Quran, kalau ada orang memfonis, ini gak mungkin, ini gak bisa. Itu tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia. Karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya. Dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru, klak doanya selesai. Pakai fa, ayat 39-nya. Di Quran surah 3. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah. Engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya artinya hidup. Kata orang mustahil. Dari rahim seorang perempuan yang diponis monopus dan mandul, lahir bayi yang hidup. Kata Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah jelas? Terjadinya kapan? Qa imun yusalli fil mihram. Masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat, tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini, kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat. Jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh di dalam kesulitan itu ada kemu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seperat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, 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 katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan. Katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang. Orang Korea. Dulu tahun 96, 97 itu ada acara di TPI. Benteng Takeshi namanya. Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea, itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus ngalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Jepang bikin Honda, Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk piala dunia, ini pun mesti masuk piala dunia. Sekarang kita impor pelatihnya, gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran. Inna mahal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh, di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini, bisa. Gak ada yang gak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu, gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Lakukan dulu. Tugas, sempurnakan. Misi, selesaikan. Yang pertama dilakukan itu, tanamkan pada daya kita. Ini bisa, gak ada yang gak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini. Kamu masih gak yakin dengan saya? Katanya iman. Kamu beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan. Di Quran gak ada pengulangan. Kaedahnya berbunyi begini. Tak kidun lima'nan jadid. Tak sisun lima'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru. Beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang. Karena Fabi'ayyi ala'i yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi'ayyi ala'i yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai keterakhir beda semua. Nah, ini yang kedua. Seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa'innama'al'usri jisra. Dua, innama'al'usri jisra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada, solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu? Jelas? Tidak? Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama'a, pakai tauqid lagi. Gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di-i'arab. Inna harfu nasbin watauqidin, tansibul isma, watarfa'ul khabara, mabniyun alal fath'i, la mahalalahu minal i'arabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin watauqidin. Huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di-nahu, sampai di-harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jama' pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balagah, nasab itu, itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasab ar-rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya, tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa'innama al-usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai. Tapi ya Allah, kapan selesainya? Eh, tancapkan di hatimu, yang kedua muncul. Pakai ta'ukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu. Jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadangkan masih ada begitu. Ya. Sudah berangkat. Siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Eh, masih nanya saja berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai enak, dibalik lagi. Kamu masih nggak percaya dengan keagunganku? Eh, iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi, jadi begini. Kamu masih beriman nggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya nggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah, Apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuma sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya, Pakai fa'idha, fa'rohtah. Nah, pakai fa' lagi. Kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah, ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih, ya Allah. Kini gediranmu menyelesaikannya. Oh, tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmu-nya. Pakai tenaganya. Ya? Baik.